Perguruan Sejati Jilid 8. Surat itu berbunyi sebagai berikut, kepada Tiat Gioklin yang terhormat. Mengingat bahwa keluarga Tiat turun-temurun sebagai orang-orang yang terhormat dan dimalui oleh kawan maupun lawan. Tapi sungguh di luar dugaan, engkau sebagai ahli waris keluarga Tiat yang kesohor di empat penjuru dunia, waktu mengadakan perjalanan ke Provinsi Haopak bisa melakukan perbuatan mesum yang memalukan. Engkau telah memperkosa seorang gadis yang suci bersih secara tak tahu malu, setelah melanggar kehormatan gadis itu engkau pun merasa malu dan ingin menutup rahasia busukmu dengan membunuh gadis itu. Perbuatan ini bukan saja memalukan juga dikutuk Tuhan tapi heran, kenapa engkau masih ada muka hidup di dunia ini? Mulat pertama kami tidak percaya terjadi hal ini, setelah melakukan penyelidikan secara seksama baru mempercayainya. Dan sekalian golongan kengau pun sudah mengetahui perbuatan busukmu ini. Segala keharuman keluarga Tiat habis di tanganmu, untuk mencuci bersih nama keluarga Tiat sebaiknya hukumlah dirimu seadil-adilnya. Surat itu tidak dibubungi tanda tangan, perkataan kami di surat itu jelas bukan seorang saja yang menulis, tapi mewakili lebih dari seorang. Selesai membaca surat itu, Tiong Giok jadi berkeringat, pertama-tama terbayang olehnya seorang tua di dalam penjara tanah Pok Tianpang yang bernama Hao Sian, yang diketahui pula sebagai Tiat Giok Lin adanya. Ia sudah bunuh diri, kenapa masih terdapat di penjara tanah itu? Keheranan ini sementara waktu belum bisa dipecahkan Tiong Giok, dengan terpekur ia mengawasi surat itu setian lamanya. Ingkong Cu apa yang engkau pikirkan dapatkah surat ini kupinjam untuk sementara waktu apa gunanya bagimu besar gunanya? Katain Tiong Giok, dengan surat ini mungkin bisa membongkar sesuatu peristiwa misterius di dunia Kang Ou? Dan bisa juga membongkar kejahatan Pok Tianpang serta mengungkap teka teki kematian Tiat Giok Lin dan hilangnya Ang Ek Fan. Adakah soal Sien Kiam Sian yang bertalian dengan Pok Tianpang? Bukan saja berhubungan dengan Pok Tianpang bahkan kematian dari ibumu bersangkutan pula dengan Pok Tianpang. Benarkah baik kuterangkan bahwa pembunuh ibumu itu yang bernama Ong Jak Tong kini berada di markas pusat Pok Tianpang? Ia menjadi sebagai pengurus penjara tanah di sana, pantasan ayahku mencari ke sana kemari tidak menemuinya, kiranya ia bersembunyi di Pok Tianpang. Kini sudah kuterangkan di mana beradanya Ong Chiak Tong, kata Inti Ong Giok tapi jangan bergegas hendak membunuhnya, karena kekuatan Pok Tianpang besar sekali, salah-salah bukan saja sakit hati ini tidak terbalas, juga bisa membuat ayahmu mendapat selaka. Bagaimanapun aku tak takut kata Chiukow, jika bangsat itu dapat kutemui akan kubeset kulitnya dan kutusuk jantungnya agar sakit hati ibuku terbalas, saat inilah dari arah jendela terdengar suara berdehem sekali dan disusul perkataan, Engkau cukup mempunyai ambekan untuk menuntut balas, tapi perbuatanmu kini apa? Membohongi ayah dan melindungi pemuda ini, apa yang harus kukatakan atas kelakuanmu ini siapa bentak Chiukow? Hektometer, anak yang baik, sudah punya pacar sampai Aie sendiri dikenal seiring dengan habisnya suara dari luar masuk H.O. H.O. Sukow sambil tersenyum mengejek. Chiukow segera keluar, In Tiong Giok menyimpan surat itu lalu menyusul keluar. H.O. Sukow bertolak pinggang sambil tersenyum-senyum. Tadi siang kulihat perabotan berantakan, katanya Engkau habis makan dan belum sempat membersih, tak taunya habis menjamu kekasih. Ingkong Chu sudah lama tidak ketemu, baik-baik saja kah? Tak sangka kita bisa bertemu di sini bukan H.O. Sukow antara kita berdua tidak ada permusuhan apa-apa, kenapa Engkau selalu memusuhi diriku terus? Apa yang Engkau kehendaki, yakni buku kengtian chitsu sudah kau miliki, kenapa masih mendesak terus kepadaku ah yang benar saja, sejak kapan aku memusuhi terus padamu? Kata H.O. Sukow, benar aku telah mendapatkan buku kengtian chitsu tapi bukan sendiri, biar begitu aku mengucapkan banyak terima kasih juga padamu. Engkau merasa berterima kasih padaku, kenapa mendesakku pula, apa maksudmu sejujurnya buku itu terlalu dalam dan rumit? Ku mohon bantuanmu untuk memberi petunjuk kata H.O. Sukow, sedangkan pembicaraanmu barusan sudah ku dengar semua, jika Engkau mau membantuku, tidak akan ku utar-utarkan keluar soalmu itu. Bagaimana Chiu Kou memandang keluar rumah dan mengetahui yang kembali ke rumah hanya H.O. Sukow sendiri, maka itu melihat keadaan ini membuatnya merasa lega, tiba-tiba saja ia menyerang H.O. Sukow dengan mendadak sambil berseru keras. Engkong Chiu, lekas pergi gerakannya ini sudah jelas, asal Inti Yong Jiok bisa pergi, tak segan-segan membunuh H.O. Sukow. H.O. Sukow sudah biasa berlaku licik, dengan sendirinya, siang-siang telah menaruh curiga, begitu Chiu Kou bergerak, ia mencelat mundur. Wajahnya tampak menjadi masam. Chiu Kou tindakanmu ini salah besar. Aku tidak memecahkan soal Engkong Chiu bersembunyi di kamarmu pada mereka, tapi kenapa engkau menurunkan tangan jahat padaku? Apakah engkau menghendaki aku berteriak memanggil ayahmu? Sampai sekarang kau masih mengajak ayahku untuk melakukan kejahatan, untuk ini tidak akan ku beri ampun kata Chiu Kou yang terus menyerang dengan gencar, serangan putri Kui Chiu Kim Tsu cukup hebat. H.O. Sukow dibuatnya mengelap ke sana kemari tanpa berdaya melakukan balasan, saking terdesak H.O. Sukow mencelat ke belakang dan terus mengancam. Jangan kira aku takut, jangan kata karena aku kejam, katanya dan terus bersiul keras. Berbareng dengan itu ia menghunus pedang melakukan serangan. Chiu Kou tidak gentar menghadapi senjata, dengan gagah ia melawan, di samping itu ia menyuruh Tiong Giyok lekas berlalu. Hektometer, jangan harap engkau bisa meloloskan diri tak lama lagi mereka datang. Chiu Kou apa yang hendak engkau katakan apada ayahmu kata H.O. Sukow? Chiu Kou membelaku mati-matian, mana boleh aku berlalu begitu saja, Tiong Giyok. Perlahan-lahan ia menghampiri medan perkelahian. Ingkong Chu lekas pergi desak Chiu Kou. Aku bisa pergi, tapi akan ku bantu dulu membersih manusia rendah ini jangan hiraukan diriku. Lekas pergi H.O. Sukow mendengar ancaman Tiong Giyok menjadi kaget, cepat ia menarik serangan dan terus mabur. Selaka seru Chiu Kou sambil memburu. Tak sangka dalam waktu yang singkat Tiong Giyok dapat melakukan satu serangan maut, peluang itu diisi dengan Hiya Chialengnya yang ampuh. H.O. Sukow jatuh hambruk, pinggangnya telah tertembus hangus dengan jiwa melayang. Chiu Kou menjadi bengong menyaksikan kejadian ini. In Tiong Giyok sendiri menjadi melongotak karuan, karena ia sendiri tidak menduga bahwa ilmu Hiya Chialengnya telah maju sampai ke tarap itu. Saat ini suara berkeresek dari kebun jeruk terdengar tegas. Chiu Kou menjadi kaget dan cepat-cepat mendesak pemuda kita pergi dari situ. In Tiong Giyok mengangguk dan terus masuk ke dalam kebun jeruk. Tak selang lama Chie Penglem dan kawan-kawannya telah sampai di depan gubuk, mereka jadi kaget melihat peristiwa di depan rumah itu. H.O. Sukow dengan rambut acak-acakan menggeletak mati, dari pinggangnya terlihat darah mengalir. Di sampingnya terlihat Chiu Kou menggeletak. Chie Penglem dengan wajah pucat memeluk puterinya sambil berseru Chiu Kou. Chiu Kou, siapa yang melukaimu? Setelah agak lama Chiu Kou baru membuka mulutnya, sebelum suaranya keluar, ia menyemburkan darah. Dia, 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 Chie Penglem matanya berapi-api, siapa dia desaknya tak sabaran. Chiu Kou berlagak megap-megapan dan terus merapatkan matanya tak menjawab. Chie Penglem menjadi gusar, tak disangka dalam sekejap bisa terjadi kejadian ini Chie Toa Kou sabarlah, anakmu menderita luka berat juga, sebaiknya diobati lebih dulu dan perlahan-lahan boleh menanyanya, kata Lo Tian Weiye. Tak perlu ditanya lagi sudah tentu perbuatan budak Xi'in itu, kata Lo Tian Beng dari Lo Xiang Gerou Hou yang kedua. Perkataanmu itu memang benar, karena Hao Osukou terbunuh oleh ia Chie Leng, kata O Kun San belakangan ini antara Hao Osukou dan Lo Tian Beng sedang hangat-hangat nyaman cinta, melihat kekasih terbunuh begitu macam, hatinya merasa disayat-sayat dan ingin menuntut balas saat itu juga. Sudah tentu bocah itu belum jauh dari sini mari kita kejar saudara-saudara yang lain membenarkan pendapat saudaranya yang kedua itu, dan siap mau mengejar, saat inilah Chie Leng membuka mulut. Dia, dia, seorang pelajar, masuk ke rumah apakah binatang itu masih bersembunyi di dalam kata Lo Tian Weiye. Perkataan ini membuat yang lain melengak, Lo Tian Beng tanpa berkata lagi menerjang ke dalam rumah. Lo Jihati-hati, bocah itu cukup lihai O Kun San memperingati. Lo Xiang Gerou Hou yang lain cepat melindungi saudaranya yang kedua, melakukan pengepungan pada rumah itu. Tapi apa yang didapat pada gubuk kecil itu, sepotong bayangan manusia pun tidak diketemuinya. Ia masuk ke rumah dan terus ke dapur mencuri makanan. Waktu ku pergokinya tanya adalah orang yang sedang dicari-cari kata Chiu Kou. Kenapa tidak sejak tadi engkau terangkan, kata Chie Penglem, sudah tahu pemuda itu orang yang hendak kita tangkap, kenapa tidak kau tahan ia tidak mau, terpaksa ku gunakan kekerasan dan terjadi pergumulan denganku. Waktu aku terdesak H.O.A.I.E. datang dan rupanya antara mereka telah mengenal satu sama lain memang mereka sudah kenal, lalu bagaimana desak Chie Penglem? H.O.A.I.E. menyuruhku jangan bersuara, dan terus berbicara dengan pemuda itu. Meminta agar kesulitan-kesulitan pada buku kengkian Chitsu dapat dijelaskan, untuk ini ia berjanji membawa si pemuda meninggalkan tempat yang berbahaya, jika permintaan tidak diluluskan H.O.A.I.E. mengancam akan memanggil Tia dan lain-lainnya mengangkap pemuda itu, belum pula Chiu Kou melanjutkan perkataannya Oh Kun San telah bergelak-gelak. Ha 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 tak kira ia mempunyai hati seorang dan menjual kita sekalian untuk kepentingannya sendiri. Tapi kenapa mereka sampai berkelahi dan H.O.O.Sukou mati di tangannya, kata Lotian Beng membela kekasihnya. Pemuda itu tidak melulusi permintaan H.O.A.I.E. dan baru terjadi perkelahian ini kata Chiu Kou. Lotian Beng wajahnya menjadi merah matang, dan terus bungkam tak bersuara lagi. Sudah jelas bahwa H.O.Sukou mengalami kegagalan dalam usahanya, baru berkelahi, setelah terdesak meminta bantuan pada kita. Untuk mengakhiri perkelahian, pemuda itu baru menggunakan H.O.C.I.E. Leng, kata Oh Kun San ya, memang begitu, kata Chiu Kou, aku segera membantu H.O.A.I.E. Tapi kenapa pukulan pemuda itu dampai mulutku berdarah? Sudahlah tak perlu dibicarakan lagi, semua ini gara-gara H.O.Sukou sendiri yang terlalu tamat, dan ia mati atas perbuatannya sendiri, tak perlu kita susahkan. Tentu bocah itu belum pergi jauh. Mari kita kejar, kata Chiu Penglem, ke arah mana pemuda itu pergi. Sebenarnya ia pergi ke sebelah sana, rupanya mendengar suara datangnya ayah dan lain-lain. Ia buru-buru mengganti arah, terus lari ke arah timur. Sudahlah makah belum Sing Tian Beng sejak tadi berdiam diri, kini membuka suara. Menurut umatku, bocah itu tentu masih berada di relam kebun jeruk. Kulihat ia sudah pergi, kata Chiu Kou. Ya memang engkau melihat ia pergi ke kebun jeruk, tapi tidak melihatnya ia keluar dari situ. Bukan setelah ke kebun jeruk sudah tentu ia kabur terus. Bukan kata Chiu Kou. Tapi waktu kita ke sini, sepanjang jalan tidak melihat seorang keluar dari kebun jeruk itu, kata Xiang Tian Beng. Dan sejak tadi aku tidak campur bicara, karena mendengar terus keadaan di kebun jeruk, sedikit pun tidak ada suara atau gerakan lain, ini menandakan ia sedang bersembunyi. Pendapat Xiang Heng memang benar, mari kita periksa kata Chiu Peng Lem. Kebun ini begitu besar, jika dilakukan pemeriksaan secara biasa akan memakan waktu lama, kata Sing Tian Beng dengan berbisik, jika ia masih bersembunyi cukup dengan berteriak-teriak membuatnya keluar. Mereka segera berseru seperti sibuk memeriksa kebun jeruk itu sambil berteriak-teriak. Benar saja tak selang lama dari dalam kebun itu terdengar bunyi berkeresek. Hahaha seperti dugaanku semula, mari kita kejar, kata Sing Tian Beng. Dengan cepat beberapa orang itu memburu ke arah suara, tinggal Chiu Kou menjadi khawatir atas keselamatan pemuda itu. Ia tahu jika sampai ketangkap hanya kematian yang akan dihadapi Tiong Gio. Benar di luar perkiraannya waktu ia sedang cemas-cemasnya dari kebun jeruk berkelebat sesosok bayangan, yang bukan lain daripada Intiong Gio adanya. Oh kiranya surah berkeresek itu bukan engkau adanya, kata Chiu Kou dengan girang. Aku tak sempat melarikan diri di kebun itu, kata Intiong Gio. Hatiku tergerak mendengar perkataan Sing Tian Beng, dan ku tangkap seekor tikus, lalu ku patahkan kakinya dan mengikatnya di ranting kayu hingga menimbulkan suara berkeresek. Mereka memburu ke arah suara dan aku ke sini, akalmu itu hanya bisa menipu mereka sementara saja, begitu mereka tahu pasti akan mencarimu lagi kini hampir gelap, sebelum mereka mengetahui aku bisa meloloskan diri, kenapa engkau tidak segera pergi sekarang juga aku bisa lantas berlalu, tapi bagaimana dengan ku Juki, ilmu menyiksa diri, yang engkau pakai itu, apakah membuatmu menderita parah? Jangan banyak bicara, aku tak apa-apa, lekaslah pergi, keselamatanmu lebih penting besak Chiu Kou. Atas budi pertolonganmu ku haturkan terima kasih sedalam-dalamnya, kata Intiong Gio yang terus meninggalkan Chiu Kou seorang diri. Gadis itu menjadi terpekur sendir sambil memandang kepergian si pemuda dengan mata mendelong. Saat ini lupa pada dirinya cantik atau buruk, ia seperti mendapat sesuatu entah apa, dan seperti kehilangan juga sesuatu. Air mata adalah suara hati. Tak bisa ia melukiskan perasaan hatinya. Ia hanya ingin menangis dan menggunakan air matanya mencuci segala kepenatan hatinya. Cuaca perlahan-lahan menjadi gelap. Intiong Gio berlari dengan deras, dalam waktu singkat 20 li telah dilaluinya. Waktu ia menoleh sudah tak melihat lagi kebun jeruk itu, hatinya menjadi lega dan kakinya pun menjadi kendur. Ia memandang sekeliling, mendapatkan dirinya di suatu tegalan luas, di depannya terlihat bayangan rumah yang samar-samar. Perlahan-lahan dan tiba-tiba ia menuju ke sana, setelah dekat baru melihat tegas, bahwa bangunan itu adalah sebuah kelenteng tua. Dengan perasaan letih, ia masuk ke dalam, dan mencari tempat yang agak bersih untuk beristirahat. Akibat kelelahan tanpa terasa ia terlena dengan nyenyaknya, entah berapa saat sudah berlalu tidak diketahuinya. Tiba-tiba saja terdengar suara plak, dan seperti ada sesuatu terjatuh di dekat kepalanya. Ia masih mengantuk benar, dirabahnya benda itu, kiranya adalah seekor tikus, otaknya tidak bisa berpikir kenapa seekor tikus jatuh di dekat kepalanya. Sebab perasa kantuknya tak alang kepalang. Ia hanya melemparkan bangkai tikus itu dan terus meram lagi, tak selang lama, lagi-lagi terdengar bunyi plak, sesuatu jatuh di lehernya. Inti Yong Giok mencomot benda itu, waktu diawasi, nyatanya adalah bangkai tikus tadi. Ia menjadi kaget tak alang kepalang, karena bangkai tikus itu terikat pada renting kayu kakinya sudah patah. Ia sadar bahwa musuhnya telah berada di situ. Ia menyesal usahanya mati-matian untuk meloloskan. Diri tidak membawa hasil yang memuaskan. Keadaan di dalam kelenteng tua masih gelap, ia tidak bisa melihat tegas keadaan sekelilingnya, tapi suara dingin dari Ong Kun San dapat didengarnya. Bocah jangan pura-pura mati ular, permainan apa lagi yang engkau bisa, tak halangan dikeluarkan semuanya, Inti Yong Giok mengulet sambil mengucek-ucek mata. Remang-remang terlihat beberapa bayangan, mengurung dirinya dari tiga penjuru. Selamat pagi kata Inti Yong Giok pura-pura menenapkan diri. Jangan pura-pura berlaku tenang, biar bersayap engkau tak bisa lolos lagi dari tanganku. Kata Ong Kun San, aku merasa tidak bermusuhan dengan kalian. Kenapa dikejar-kejar terus? Tanya Inti Yong Giok. Engkau membunuh Ha-Ou Sukou dan meluke Chieko Niyo, semua ini merupakan permusuhan bukan kata Lo Tian Weiye. Untuk memelah diri terpaksa aku melawan, mana boleh menyalahkan diriku tutup bacotmu, bentak Lo Tian Beng, hutang jiwa harus dibayar dengan jiwa. Pedangnya segera bergerak untuk melakukan serangan. Lo Jie sabar, kita harus menyampingkan soal pribadi dan harus membereskan dulu kepentingan umum, kata Chie Penglem. Dan terus matanya beralih pada Tiong Giok. Tak kusangka muda-muda semacamu bernyali begini besar, aku paling menyayang kesatria yang gagah, dan segan melakukan pengeroyokan padamu, jika engkau tahu diri lebih baik menyerah untuk dibelenggu menyerah, yang menyerah, kata Intiong Giok, kemana kalian akan membawaku? Aku turut saja sebelum itu ku minta engkau menotok sendiri jalan darahmu, lalu ikut denganku ke rumah gubuk, kata Chie Penglem. Kalian begini banyak orang, dan mungkinkah khawatir aku melarikan diri? Ya benar juga, kata Chie Penglem. Chie Eng jangan terlalu berbesar hati, biarpun kecil ya murid Hon Bun Siang dan pandai pula kengtian Chie Tzu, biar bagaimana jalan darahnya harus ditoto, kata O Kun San HMM, orang kenamaan yang bergelar sebagai ular dan kura-kura, nyatanya bernyali seperti tikus, kata Intiong Giok sambil memainkan bangkai tikus di tangannya. Engkau jangan memanaskan aku, biar bagaimana aku tak bisa kena akal licikmu, kata O Kun San. Kalau kalian merasa khawatir dan takut, apa halangan sekarang juga turun tangan menotoku, kata Intiong Giok, tapi jangan menyesal kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti Ha O Osukou. Karena segala yang akan ku lakukan berdasarkan terdesak dan memelah diri, Oh Heng tak usah khawatir pada bocah yang masih bau tetek ini, kata Chie Penglem. Jangan berkata begitu, apa yang ada padaku seperti kengtian Chie Tzu dan Hiat Chie Leng adalah ilmu yang tidak boleh dipandang ringan, maka itu sebelumnya kalian harus berpikir masak-masak, anak muda jangan terlalu tekebur, kami tak perlu berpikir lama-lama, kata Chie Penglem, permintaanmu supaya tidak ditotok, ku luluskan sekarang juga. Jika engkau niat kabur ya kabur, tapi ingat jika tertangkap lagi, kakimu itu akan kupatahkan ini adalah perkataanmu sendiri dan jangan menyesal di belakang hari jangan banyak bicara, hayo jalan bentak Chie Penglem. Intiong Giok menganggukan kepala dan terus mencelat bangun. Jangan dilihat pihak Chie Penglem yang begitu banyak mereka semuanya merasa takut pada kengtian Chie Tzu dan Hiat Chie Leng, begitu melihat pemuda kita bangun mereka mundur beberapa langkah sambil bersiap siaga dengan senjatanya, tak ubahnya seperti menghadapi lawan yang tangguh saja. Intiong Giok perlahan-lahan keluar dari kelenteng, tangannya masih tetap memainkan bangkai tikus itu. Saat ini cuaca hampir terang tanah, mereka meninggalkan kelenteng itu sambil mengiring Tiong Giok. Tak lama, Tiong Giok merandek dengan tiba-tiba. Aku harapkan salah seorang dari kalian berjalan di muka karena aku tak mengenal jalan pokoknya kau jalan terus, waktu berbelok ke kiri ke kanan aku bisa memberi tahu kata Chie Penglem. Kalian hanyalah menjaga diriku dari kiri kanan dan belakang, bagaimana jika aku lari ke arah depan tanya Tiong Giok? Itu terserah kepadamu kata Chie Penglem dengan dingin. Tiong Giok tak berferhasil memecahkan perhatian musuhnya, terpaksa melangkah lagi maju ke depan. Sambil jalan ia menoleh pada Ong Kun San yang menjaga sebelah kiri, sebaiknya engkau jangan terlalu dekatku, bagaimana kalau ku serang dengan Hia Chie Leng dalam jarak dekat ini, akibatnya engkau tahu sendiri HMM, Ong Kun San mendengus tanpa lagi menghiraukan gertakan lawan. Engkau jangan mendengus tak karuan, apa yang ku katakan benar semua tutup bacotmu. Aku tidak sempat mengadung lidah denganmu bentak Ong Kun San baik. Tak bicara ya tidak, sayang kebaikanku tak kau terima kata Tiong Giok. Jika engkau mengoceh terus, lidahmu akan kupotong kata Ong Kun San dengan gusar. Ong Heng janganlah demi ocahannya bocah itu, ia sedang memancing kita memencarkan perhatian, untuk meloloskan diri Chie Penglem memperingati. Ong Kun San segera sadar dan terus membungkam tak mau melayani lagi Tiong Giok. Membuat pemuda kita cemas sendiri, tapi ia mencoba lagi mengajak bicara pada orang Chie Owe itu. Eh, ngomong kulupa menanyakan bagaimana persoalan Jie Wied dengan Oie Tin Hang itu Ong Kun San hampir-hampir menamparnya mendengar perkataan Tiong Giok itu, tetapi keburu dicegah oleh Sing Tian Beng. Janganlah demi, biar diangoceh terus, masa tak diamah tak lama lagi akan sampai di kebun jeruk itu, pikir Tiong Giok. Mungkinkah aku akan menyerah begini saja dan terserah mereka? Tidak. Bagaimanapun aku harus melarikan diri dan melawan mereka dengan dekat, jika gagalnya mati, dengan begini mati pun tidak percuma tidak lama samar-samar kebun jeruk telah terlihat jauh di depan. Tiong Giok pun sudah siap melakukan kenekatan. Bertepatan dengan jalan pikiran inilah, dari balik kebun jeruk terlihat selorotan seorang. Setelah tegas terlihat tegas orang itu terdiri dari 16 gadis mengiringi sebuah joli yang tertutup rapat. 16 gadis itu 4 jalan di muka semuanya mengenakan berpakaian merah. 4 berada di belakang, semuanya berpakaian biru, di kiri kanan joli terdapat 4 gadis berpakaian kuning, yang 4 lagi mengenakan pakaian hijau dan menggotong joli. Dari jauh terlihat warna-warni ini sangat menarik hati. Sungguh pun semuanya gadis-gadis remaja langkah kakinya amat cepat dan ringan, menandakan memiliki ilmu yang tinggi. Empat gadis yang mengenakan pakaian hijau ini mirip dengan gadis yang mandi di sungai tempoh hari. Tiong Giok mempercepat langkahnya mendekati joli itu. Jangan bergerak, engkau mau apa bentak cia penglem sambil menghadang. Hektometer, bukankah engkau ingin mengajakku kembali ke gubuk itu? Aku sudah lapar sekali dan ingin lekas sampai, hektometer tidak perlu tergesa-gesa, engkau harus dengar kata, jangan sampai aku hajar di sini juga, kata cia penglem sambil melirik rombongan joli itu. Adakah yang tak berestanya lho Tian Weiye? Kulihat rombongan joli ini amat mencurigakan, kata cia penglem, sambil melirik rombongan, sebaiknya nantikanlah mereka pergi baru kita lanjutkan perjalanan yang lain pun merasakan bahwa rombongan gadis-gadis itu sangat luar biasa sekali, segera menganggukan kepala menyetujui usulan cia penglem. Cepat-cepat mereka menepi dan siap sedia mengawasi pada Tiong Giok. Aha kenapa ketakutan tak keruan tegurin Tiong Giok? Joli itu joli pengantin, apa yang harus ditakuti? Diam! Kularang engkau bicara bentak cia penglem. Tiong Giok tersenyum-senyum, dan terus menutup mulut dengan tenang. Sementara itu rombongan joli sudah mendekat pada mereka, waktu inilah Tiong Giok sengaja berbangkis keras-keras, lalu menekap mulutnya dengan tangan. Di luar tau siapa-siapa lengannya itu sebelum menutup mulut telah melemparkan bangkai tikus ke arah rombongan gadis-gadis penggotong joli. Lemparannya itu tepat mengenakan seorang gadis berbaju hijau dan jatuh ke bawah lalu terpijak yang di belakangnya. Awu seru gadis itu dengan kaget. Empat gadis berbaju merah di depan cepat berhenti sambil memutarkan badan, yang berbaju biru di sebelah belakang pun sudah maju ke depan, mengelilingi joli. Serentak mereka menghunus pedannya dan memandang ke arah rombongan cie penglem. Kenapa kau menjeretegur salah seorang gadis berbaju kuning pada kawannya yang berteriak tadi? Gadis yang menggotong joli itu menunjuk ke bawah, ada yang melemparkan tikus mati kepadaku. Gadis berbaju kuning itu memunggut bangkai tikus itu, wajahnya tampak gusar sekali. Perbuatan siapa ini tegurnya kepada cie penglem dan kawan-kawan. Aku yang melemparkan Inti Yong Jiok mengakui dengan jujur. Nampaknya engkau sebagai pemuda sopan, tak kira begitu ceriwis dan genit, kau kira kami ini mudah dihina nona jangan marah, aku tidak bermaksud begitu. Inti Yong Jiok sambil tersenyum, hanya saja tikus yang sedang ku cekal tiba-tiba saja melompat pergi hektometer, terang-terang tikus mati mana bisa melompat nona tidak tahu kejadian aneh selalu ada, lebih-lebih tahun ini banyak sekali, tidakkah engkau mendengar ada kursi bisa berjalan, dan pohon-pohon bisa bernyanyi, jangan banyak bicara, tangkap padanya teriak perempuan berbaju kuning itu. Dengan cepat dua gadis berbaju merah menghampiri Tiong Jiok. Sabar dulu kata Ong Kun San sambil ke depan. Orang ini tak bisa kuserahkan padamu apa katamu dua gadis berbaju merah itu menegasi. Maksudnya jika nona ingin menangkapku, harus minta izin dari mereka kata Inti Yong Jiok. Engkau kira dengan kawan-kawanmu bisa melindungi dirimu kata gadis itu. Jika engkau lebih lihai ya bisa, kalau lebih lemah tentu tidak kata Inti Yong Jiok. Hek Tomekar, lihat saja buktinya kata gadis itu sambil memberi tanda pada temannya. Dan suah yang berbaju merah lagi segera membantu mereka menerjang ke arah Inti Yong Jiok. Lo Sienger Do Ho segera menghunus senjata dan menghadang dengan cepat, sehingga terjadi perkelahian dengan cepat detik itu juga. Gadis berpakaian biru pun segera turun tangan membantu kawannya. Kui Cho A-Jie So menemihambut kedatangan mereka, dan terjadilah perkelahian lagi. Sehingga menjadi dua rombongan bergumul dengan hebat, dan membuat abu mengepul tinggi. Chie Penglem menghunus goloknya sambil memandang pada Inti Yong Jiok. Ia mendapat pemuda itu sedang berpangku tangan dan tersenyum kepadanya. Ia merasakan senyuman pemuda itu seperti mengeje, seperti juga mengasihani dirinya, begitu aneh dan misterius. Bocah jangan bergirang dulu, bagaimanapun engkau jangan harap meloloskan diri tenanglah, bagaimanapun aku tak mau melarikan diri sebelum keadaan benar-benar mengijankan kata Inti Yong Jiok. Menurut pematku sebaiknya lekaslah bantu kawan-kawanmu itu, tampaknya mereka sudah kepayahan benar, jika dibiarkan terus pasti akan menderita rugi khas segala budak-budak itu mana mungkin memperoleh kemenangan menghadapi kawan-kawanku itu. Ingat masih ada delapan gadis yang belum turun tangan, dan yang di dalam joli itu tentu bukan sembelarang orang. Peringatan ini membuat Chie Penglem kaget, karena gadis-gadis itu berkepandaian sangat tinggi, lebih-lebih orang yang di dalam joli itu tentu lebih hebat lagi. Ia menoleh pada Inti Yong Jiok sambil tersenyum sinis. Kutahu maksudmu menyuruh membantu kawan dan engkau bisa melarikan diri bukan lucu. Sembarang waktu aku bisa pergi kat Inti Yong Jiok. Tapi aku tak mau karena ingin melihat akhir dari perkelahian ini siapa yang menang siapa yang kalah hektometer. Kau kira aku bodoh kata Chie Penglem yang dengan mendadak, menjulurkan tangan setanya pada pemuda kita. Gerakannya itu begitu cepat dan mendadak ia bermaksud setelah menciduk, pemuda kita segera membawanya kabur ke rumah. Tak kira serangannya yang lihai itu mengenai angin saja, karena dengan lihainya Tiong Jiok telah mengengos dengan Kiu Coan Biye Chong Po nya yang lihai. Penglem kaget dan cepat menarik serangan sambil melindungi dadanya, begitu ia menegasi lagi tampak Tiong Jiok sudah berada di belakangnya sambil berpangku tangan, dan tersenyum-senyum ke arahnya seperti tidak terjadi sesuatu apa. Chie Penglem berdilak-dilak dan menarik nafas lega. Chie Lo Chiampuyei sudah lama engkau mengundurkan diri dari dunia hitam, untuk apa terjun kembali jangan mengira ilmu yang kau miliki sudah tinggi dan mau menasehatkan aku kata Chie Penglem. Nah sambutlah seranganku ini lengan kirinya terjulur, kakinya melangkah lebar menyapu kuda-kuda lawannya. Tiong Jiok tidak menyangka bahwa lawannya mempunyai perhitungan matang, ia terdesak dan tak bisa mengembangkan ilmu memindahkan dirinya yang lihai. Tapi ia tidak takut serangan musuhnya itu dihadapi dengan hia Chie Leng. Chie Penglem menjadi kaget, ia menarik serangan sambil menghindarkan diri dari bahaya maut. Apa mau dikata, biarpun hia Chie Leng dilancarkan lebih belakang dari tangan setannya, tapi sampainya terlebih cepat. Tring terdengar suara memecah angkasa. Serangan Tiong Jiok tepat mengenai gagang goloknya Chie Penglem yang terbuat dari emas. Waktu ia melihat lalu pemiliknya mengawasi, gagang goloknya telah berlubang kecil sebesar kacang tanah. Mengingat bahwa engkau telah insyaf banyak tahun, maka tak ku turunkan tangan jahat, atas ini engkau harus mengerti sendiri dan lekaslah meninggalkan tempat ini bocah engkau telah melukai anakku dan merusak senjataku, mana mungkin beres begini saja yang luka harus diobati, yang rusak bisa diperbaiki, kata Intiong Jiok, tapi jika salah bergaul akibatnya hebat, rumah tangga berantakan dan selamanya tidak bisa diperbaiki. Apakah selama 20 tahun dicelakai kawan-kawan jahat belum membuatmu puas? Bagaimana engkau bisa tahu soal keadaan rumah tangga ku bentak Chie Penglem dengan mata menyala-nyala? Bukan saja ku tahu soal keluargamu, bahkan mengetahui pula di mana beradanya Ong Jaktong kata Sintiong Jiok. Sayang saja orang Siong itu mempunyai beking yang kuat dan sukar buatmu membalas dendam. Sebab itulah aku tak mau menunjukkan di mana ia berada, nah pikirlah masak-masak usulku tadi, soal sakit hati lambat laun pasti terbalas aku sudah bersabar selama 20 tahun selama ini engkau bisa bersabar, mungkin tidak bisa bersabar dalam waktu yang lebih singkat lagi? Aku hanya mengharapkan kesabaranmu, dengan begitu sakit hatimu baru bisa terbalas kata Intiong Jiok sambil tersenyum. Selama belum bertemu dengan musuh itu pelajarilah kengtian citsu dengan baik, mungkin berguna besar untuk melakukan pembalasan pada musuh itu. Selesai bicara ia mengeluarkan sejilid buku kengtian citsu dan menyerahkan pada Chie Penglem. Dengan perasaan terima kasih yang tak terhingga, Chie Penglem tertegun sejenak, lalu mengangkat kaki meninggalkan tempat itu. Intiong Jiok memandang kepergian Chie Penglem sambil tersenyum, lalu merapikan baju dan melangkah pergi dengan bebas. Tapi belum pula beberapa langkah seorang gadis berbaju kuning telah mengejarnya sambil berseru, Kongcu jangan pergi dulu aku dalam keadaan terpaksa melemparkan bangkai tikus itu, karena berada dalam kungkungan penjahat-penjahat ini, kata Intiong Jiok. Kini akal ku berhasil membuatku lolos dan Kou Nyo mengejarku mawara. Soalmu melemparkan tikus kami maafkan, kata gadis itu, tapi Chie Penglem meminta engkau menunggu sejenak, ia ingin bicara denganmu. Intiong Jiok mengerutkan kening, dan berkata, Aku tak kenal dengan Syochiamu, tambahan ketujuh orang itu adalah musuh-musuhku, jika diketahui mereka, aku bisa celaka Kongcu kenapa merendah amat dengan kepandayanmu barusan, tujuh orang itu tak bisa berbuat apa kepadamu pokoknya biar bagaimana sepasang tangan sukar melawan belasan tangan, kata Intiong Jiok. Aku dapat meloloskan diri berkat bantuan nona-nona, jika tidak sampai sekarang mungkin masih menjadi tawanan mereka apalagi kalau begitu sepatutnya Kongcu mengaturkan terima kasih kepada Syochiamu. Kami gadis berbaju kuning mengajak Tiong Jiok ke depan Joli, benar saja Kui Choa Jie Sao dan Le Sienger Do Ho melihatnya. Mereka celingukan tidak melihat Chie Penglem, dan menganggap kawannya itu kena bunuh Tiong Jiok saat itu juga mereka menjadi kalap. Tanpa berunding dulu, masing-masing meninggalkan lawannya, meluruk menerjang Tiong Jiok. Gadis-gadis berbaju kuning mencabut senjata, tapi sebelum mereka turun tangan terdengar suara yang merdu. Tutan, suruh sekalian kawan-kawanmu mundur, ingin kulihat manusia macam apa yang berlaku kurang ajar hanya beberapa cecungu kecil, kami masih sanggup mengatasinya. Syochia tidak perlu turun tangan perintahkan mereka mundur jawab Syochia itu dengan penuh libawa. Tutan segera memerintahkan kawan-kawannya mundur, sedangkan Kui Choa Jie Chow dan La Sieng Rho Ho sudah sampai di depan Joli. Mereka menjadi melengak, sebab kerai Joli sudah terbuka. Mereka melihat seorang perempuan berbaju hitam, begitu cantik dan agung. Dengan matanya yang tajam ia melirik kepada sekalian penjahat itu, lalu mengawasi pada Tiong Jiok. Engkau kemarik katanya perlahan tapi penuh libawa. Tanpa terasa lagi Tiong Jiok maju ke depan sambil membungkukan badan. Aku inti Tiong Jiok mengaturkan hormat pada Syochia Oh, kiranya engkau adalah yang mencetak buku kengtian citsu benar pantasan mereka tak mau melepaskan dirimu, kata perempuan cantik berbaju hitam itu. Tapi dengan adanya aku di sampingmu, biar bagaimana mereka tidak berani berbuat kurang ajar terima kasih atas bantuan Syochia kemari, Coba kulihat. Inti Tiong Jiok mengerti apa yang hendak dilihatnya, tapi ia menurut perkataan perempuan itu, maju mendekati. Perempuan itu menjulurkan tangan memegang lengan Tiong Jiok dan berkata dengan mesra. Kulihat engkau pandai hiyat chialeng, han bun syong itu apamu guruku oh, kiranya murid kawanku kata perempuan itu sambil tersenyum. Inti Tiong Jiok terkejut, dan perempuan itu menariknya perlahan ke dalam joli. Mengajak Tiong Jiok duduk di sebelahnya. Kerai joli ditulmkan. Tutan buka jalan, siapa yang merintangi bunuh saja perintahnya dengan halus. Joli mulai terangkat lagi dan maju ke depan. Kui Choa Jie Sao maupun La Sieng Rho Ho merasa tersinggung melihat sikap perempuan berbaju hitam itu. Mau kemana teriak Oh Kun San dan terus menghadang, diikuti kawan-kawannya. Empat perempuan berbaju kuning itu segera menghadapi mereka, agaknya yang berbaju kuning ini lebih lihai daripada yang berbaju merah atau biru. Biar berempat mereka bisa menghadapi tujuh musuh. Tapi untuk memperoleh kemenangan Sukardirama, karena musuhnya pun bukan orang-orang sembarangan. Hal ini menjengkelkan betul pada syocia mereka. Dengan perlahan perempuan berbaju hitam itu turun dari Joli, lalu memutarkan pedangnya menghajar pada Kui Choa Jie Sao, sedangkan gadis-gadis berbaju kuning menghadapi Losieng Rho Ho. Dengan turunnya perempuan berbaju hitam itu, dalam sekejap medan perkelahian berubah dengan mendadak. Dalam 20 jurus lebih Kui Choa Jie Sao dibuatnya tak berdaya, tambahan tenaga aslinya belum pulih betul karena terkena jarum Moe Ye Tin Hong. Lima jurus kemudian Ong Kun San kena dilukai, berikutnya Sing Tian Beng pun menderita luka. Sungguh pun gerak-geriknya sangat halus dan lembut, tapi perbuatannya perempuan berbaju hitam itu sangat telengas. Ia tidak memberi ampun pada musuhnya, pedangnya bekerja secepat kilat. Dalam sekejap hanya terdengar jeritan susul-menyusul dari Kui Choa Jie Sao mereka menggeletak mati bermandikan darah. Di pihak lain gadis-gadis berbaju kuning pun sudah membereskan musuh-musuhnya. Jalan yang sunyi dan sepi, penuh dengan tubuh-tubuh bermandikan darah. Tiong Giok berdidik sendiri menyaksikan kejadian ini. Joli berangkat meneruskan perjalanan. Waktu sejar rombongan gadis-gadis itu telah sampai di sebuah lereng gunung, di situ berdiri sebuah gedung besar. Kiri kanannya penuh lebat dengan pepohonan, sangat sunyi dan tenang. Waktu Joli memasuki pekarangan rumah Tiong Giok masih belum merasa karena sedang asik bercakap-cakap dengan perempuan berbaju hitam itu. Dari percakapan di sepanjang jalan, ia mengetahui bahwa perempuan berbaju hitam itu adalah salah seorang capsah kye yang bernama Liapin Eng. Kongcu boleh tinggal di sini sebagai tamuku, kata Liapin Eng. Engkau boleh bergerak bebas sebagai dirumahmu sendiri. Terima kasih atas kebaikan si Ocia, jawab Tiong Giok. Tutan ajaklah Kongcu beristirahat, kata Liapin Eng yang terus masuk ke dalam rumah. Tiong Giok mendapat sebuah kamar yang sunyi dan tenang, untuk keperluannya sehari-hari selalu mendapat pelajaran dari Tutan dengan telatan. Pada suatu hari terlihat Tiong Giok dengan ditemani Tutan berjalan di sekitar rumah. Nampak ia terpekur dan bingung, lalu berkemak kemik sendiri, lagi-lagi waktu senja, burung-burung gagak pulang ke kandang, waktu berlalu teramat cepat, tanpa terasa sudah sepuluh hari aku diam di sini. Kongcu apa merasakan bahwa waktu berlalu dengan cepat, apakah merasa tak puas atas pelayanan kami yang kurang telatan bukan? Aku bergegas ingin menyambangi Lim Siok BWE, kata Intiong Giok. Tapi tertahan Siociamu di sini sepuluh hari lamanya, hatiku merasa tak tenang dan ingin lekas-lekas sampai di sana. Oh aku mengerti, bahwa Siocia sengaja menahanmu lama-lama di sini, karena menghargai kepandayanmu. Dan mengharapkan Kongcu mengajari kami kengtian citsu. Apakah lambat memajunya, sehingga membuatmu tertahan lebih lama di sini, dan sama dengan mengabaikan urusan besarmu bukan Tutan. Jangan engkau salah mengerti, hingga Siociamu telah memiliki ilmu yang lihai. Bagai-nya kengtian citsu hanya tambahan saja bukan kepandayan Siocia berbeda dengan kengtian citsu, kata Tutan. Ilmu ini merupakan ilmu yang luar biasa di dunia persilatan, menyesal aku tak berbakat, dan tak dapat mengerti serta mengembangkan keistimewaannya, ia berkata kepada Tiong Giok. Sebelum gelap maukah engkau mengajari lagi sekali bukankah kalian telah mempelajari setengah hari lebih itu belajar kerombongan, aku minta diajari sendiri, bagaimana kengtian citsu adalah pelajaran yang dalam dan sukar dimengerti, lebih banyak orang mempelajari lebih baik. Kini apa yang ku bisa sudah ku berikan semua aku tak percaya, tentu ada bagian-bagian istimewa yang sengaja tidak diberikan kepada kami tidak. Sejujurnya apa yang ku bisa sudah ku berikan tanpa menyembunyikan sedikitpun, tidak percaya-percaya tidaknya terserah padamu, aku bisa berkata apa asal engkau mau menyadari aku seorang diri, baru percaya jika engkau memaksa ingin mempelajari sekali seorang diri, aku menurut saja. Benar-benar sih perlu apa aku membohong, ambillah dua bilah pedang dan kita pelajari di ruangan dalam aku tak mau di dalam, tapi mempelajari di ruangan belakang, kata Tutan. Dengan begini yang lain tidak tahu dan tidak bisa mengani, bukan ia menggapai mengajak Tiong Giyok pergi ke belakang. Tiong Giyok mengikuti dengan langkah perlahan, mereka menyusuri pinggiran rumah, melalui pintu samping masuk ke kamar batu di halaman belakang. Baru saja mereka tiba di depan pintu batu, dari utara terdengar bunyi mengaung. Tiong Giyok berdongak ke atas, tampak seekor burung pos berputar-putar di udara, dan terus terjun ke bawah, masuk ke belakang loteng di mana Liapin Eng tinggal. Tutan juga melihat burung pos itu, cepat-cepat ia membuka kamar batu mempersilahkan Tiong Giyok masuk. Kongcu duduk dulu di dalam, aku pergi dulu sebentar. Terus ia berlalu menuju ke tempat burung merpati tadi turun. Intiong Giyok menjadi heran ia berpikir, Liapin Eng adalah seorang kenamaan yang mengasingkan diri dari dunia Kang Ou, kenapa memelihara burung merpati? Mungkinkah ia masih mengadakan hundungan dengan dunia luar? Ia bisa dan tak perlu kuherankan, baru ia duduk sejenak tutan sudah kembali lagi. Ah sungguh tak kebenaran, Sio Chia menyuruhku memasang hio, kata Tutan, sedangkan aku tak berani mengatakan akan berlatih pedang sendirian, maka itu niat ini terpaksa batal dan maaf mencapaikan Kongcu datang ke sini dengan cuma-cuma. Ah tidak mengapa lain kali masih ada waktu bukan? kata Intiong Giyok. Mari kuantarmu kembali ke kamar, kata Tutan. Tak usah aku bisa kembali sendiri, dan ia melangkah, tapi merandek lagi serta bertanya, apa yang disembayangi Sio Chiamu? Ia menyembayangi ibunya. Kebiasaan ini dilakukan sudah 10 tahun lebih, ah, ia seorang yang berbakti pada orang tua kata Intiong Giyok. Tadi kulihat seekor burung pos, apakah peliharaan Sio Chiamu bukan? Burung itu bukan peliharaan Sio Chia kata Tutan, sungguh pun ia berkata begitu wajahnya telah berubah gugup. Pada suatu hari, entah dari mana datangnya burung itu, Giyok Lan Hyakni kawanku dan lain-lain senang melihatnya. Lalu menangkap dan mengurungnya burung itu. Namun diketahui Sio Chia, dan kami dimaki-maki, terpaksa melepasnya lagi, sungguh pun begitu ia tak mau pergi kemana-mana, agaknya betah diam di sini sambil berjalan tak hentinya mereka bercakap-cakap, tanpa terasa telah sampai di kamar Tiong Giyok. Tutan pamitan, membiarkan diri Tiong Giyok seorang. Malamnya Tiong Giyok tak dapat tidur dengan nyenyak. Pikirannya memikir ke soal burung tadi. Burung itu terlatih baik. Kenapa Tutan mengatakan bukan burung piaraan? Dan apa maksudnya seorang kenamaan seperti Liapineng menahannya di sini buat memberikan pelajaran kengtian citsu pada pelayan-pelayannya? Mungkinkah ia sebangsa dengan Liok Sian Ong maupun Hekpek? Siang Yau yang menginginkan ilmu itu. Semakin berpikir membuatnya semakin kesal, dan ingin ia itu mencuri masuk ke taman belakang untuk melakukan penyelidikan, tetapi rasionya mencegah berbuat begitu itu, karena sadar hal itu bisa mendatangkan yang tidak diinginkan. Tapi saking lamanya otaknya bekerja, akhirnya ia pula etih, ia tertidur juga waktu hampir pagi. Dan ia baru bangun waktu matahari sudah di atas. Cepat ia keluar kamar dan membuka pintu, Tutan sudah berada di luar menantikannya. Kongcu tidurnya nyak benar kata Tutan sambil menyediakan handuk dan baskom pencuci muka. Tiong Giyo tersenyum dan mencuci mukanya di baskom, kesepatan matanya agak hilang. Rupanya sudah tengah hari? Dan suara teman-temanmu ramai betul ia memang sudah tengah hari, mereka sedang sibuk menyapu dan membereskan rumah maupun taman, karena ada tamu mau datang tamu macam apa sih disambut sehebat ini sudah tentu tamu terhormat, jawab Tutan. Lekaslah cuci muka dan berberes, Si Ochia sudah menunggu lama sekali cepat-cepat. Tiong Giyo menyisir dan merapikan pakaian, tergesa-gesa masuk ke ruang tengah, dan benar saja Liapin Eng sudah berada di situ menantinya. Baru langun ya? Sudah makan belum tanya Liapin Eng dengan ramah. Ah kelewat enak tidur membuat lociampo ee kesal menanti, maafkan atas kemalasanku ini anak muda memang sedang doyan tidur. Jika sudah tua mau tidur pun sukar kata Liapin Eng dengan tenang. Engka sudah sepuluh hari datang ke sini, selama ini diam terus di rumah, tentu merasa kesal bukan? Sebaiknya lah ke gunung bersama Tutan, di sana bisa membuatmu gembira, sebab pemandangan indah dan hawanya segar, ah memberabekan Tutan saja hari ini bakal datang tamu, kuatir Engkau menjadi likat, maka itu untuk selanjutnya Engkau boleh tidur di loteng belakang, di sana lebih bebas untukmu ke sana kemari, bagaimana di belakang adalah kamar lociampo ee dan gadis-gadis ini ku kuatir, takut apa kata Liapin Eng. Jika menurut umur, antara aku dan gurumu tidak beda berapa jauh, sedangkan Engkau merupakan anak baru gede, kenapa menjadi pemaluan betul dan takut sama perempuan? Engkongcu dalam segala hal memang baik hanya terlalu mengekang diri bergaul dengan perempuan, kata Tutan sambil tersenyum. Jangan berlaku kurang ajar kata Liapin Eng. Engkongcu adalah seorang terpelajari yang mengenal aturan, sudah sepatutnya bersikap begitu. Jangan seperti kamu terlalu bebas dan berandalan, Tutan menjulurkan lidah, tak berani bersuara lagi. Sebenarnya aku sudah terlalu lama diam di sini, kini kebetulan ketemu lociampo ee. Dengan ini kemohon berlalu untuk pergi ke Pek Liyong San, ah rupanya Engkau dikatakan sebegitu saja lantas ngambek, dan mau pergi bukan, jawab Tiong Giyok, karena soal Sin Kiam Siangeng sampai sekarang persoalannya siapa sebenarnya orang tua yang ditahan dalam penjara Pek Tianpang itu, tiap Giyok Lin atau bukan, soal ini memang penting, tapi tak perlu tergesa-gesa dikerjakan, kata Liapin Eng. Ku harapkan Engkau berdiam beberapa hari lagi di sini, setelah itu baru ke sana, begitu pun belum terlambat. Bukan Intiong Giyok ingin memaksa hari itu juga pergi, tapi Liapin Eng sudah meninggalkannya, membuatnya tak sempat membuka mulut. Ah gara-gara Kongcu aku pun kecepatan makian, kata Tutan. Sudahlah buat apa banyak berpikir, lebih baik lekas makan dan turut denganku ke gunung, Intiong Giyok tidak berdaya, dan mengikuti kehendak pelayan itu. Setelah beres makan, Tutan mengganti pakaian yang lebih ringkas. Lengannya membawa rantang berisi bekal. Sepanjang jalan Tutan menunjuk ke sana kemari menyebutkan nama-nama tempat. Tiong Giyok hanya manggut-manggut, karena biarpun dirinya sedang berjalan di tempat yang permai, hatinya tidak ada di situ. Ia sedang berpikir, siapa tamu yang akan datang itu? Liapin Eng kenapa mau menempatkan dirinya di loteng belakang? Dan burung pos itu milik siapa? Ia seperti tak mau memperkenalkan tamunya itu padaku, kita jangan jalan besar, enakan jalan kecil mengelilingi gunung, kata Tutan. Kira-kira berapa lama sebelum gelap kita sudah kembali, aku tak pandai ilmu meringankan badan mungkin sampai gelap pun belum sampai di rumah ilmu silat maupun ilmu dalam sudah begitu tinggi, masakan sampai ilmu meringankan tubuh saja tidak bisa belum pernah ada yang mengajari mana bisa. Orang yang mempelajari silat paling utama adalah ilmu dalam, setelah menguasai ilmu dalam yang lain mudah dipelajari. Demikian juga soal ilmu meringankan tubuh, mudah sekali jika mahir ilmu dalam, maukah engkau mengajari aku ilmu meringankan tubuh Tutan menjadi merah mukanya? Mana berani aku mengajari Kongcu, tapi untuk memberi petunjuk sih boleh saja, ia memandang ke sekitar, dan dilihatnya sebuah pohon yang besar, diajaknya Tiong Giyok ke sana. Kongcu lihatlah ku beri contoh dulu padamu, sehabis berkata terus ia menotolkan kakinya ke bumi tubuhnya dengan ringan mencelat ke atas pohon. Bagaimana tanyanya? Ah tubuhmu begitu ringan sekali, sampai batang pohon itu tidak terlihat goyang barang sedikit. Kongcu bisakah melompat setinggi? Tiga depa jangan. Tiga depa, sedepapun belum tentu ku bisa. Bisakah memanjat pohon? Manjat pohon sih bisa saja. Nah mari kesini Tiong Giyok dengan cepat naik ke atas pohon menghampiri tutan. Setelah naik, ha harus bagaimana lagi nah sekarang engkau harus jalan di cabang pohon ini dengan tenang, napasmu harus teratur rapi, pikiran tidak boleh melayang-layang ke soal lain, harus mengkonsentrasi pikiran pada pelajaran. Nah cobalah Tiong Giyok menurut kata-kata tutan berjalan di cabang pohon, pertama ia bisa berjalan mantap, setelah cabang pohon bertambah kecil dan bergoyang-goyang, hatinya pun turut berdenyut keras, hampir-hampir ia tak berani melangkah lagi. Jangan takut, kumpulkan semangatmu dan perhatikan terus kakimu, betul. Maju terus jangan gentar, biar jatuh pun tidak mengapa, hanya tiga depa tingginya dahan kayu yang panjangnya beberapa meter itu habis juga dilalui dengan setengah mati. Bagaimana tidak sulit bukan kata tutan? Ini mah bukan berlatih meringankan tubuh, tapi melatih keberanian, benar. Melompat ke tempat tinggi atau dari tempat tinggi melompat turun membutuhkan keberanian bukan? Nah sekarang coba jalan lagi terbalik. Perhatikan waktu kaki kiri melangkah salurkan tenaga pada kaki kanan, waktu kaki kanan melangkah salurkan tenaga pada kaki kiri dengan begitu keseimbangan badan akan terjaga dengan sempurna. Tiong Giyok menuruti kata-kata tutan berjalan lagi di atas cabang pohon itu, benar saja dengan begitu keseimbangan badannya terjamin sekali. Ia bisa berjalan terlebih baik dari tadi. Tanpa disuruh lagi ia bulat-balik beberapa kali. Latihan pertama kuanggap selesai dan mari meningkat ke pelajaran kedua. Mulai dari sekarang sambil jalan harus membawa batu seberat 30 kati. Untuk ini kaki harus diringankan betul, kekuatan berada di pinggang. Jika Kongcu bisa berjalan di dahan itu sampai cabangnya tidak melengkung ke bawah artinya sudah berhasil, baik, jawab Tiong Giyok. Tutan segera turun ke bawah, diambilnya sebuah batu besar dan dilemparkan ke atas, Tiong Giyok menanggapi batu itu, lalu mengempitnya dan mulai berjalan di dahan tadi. Tak selang lama batu yang di bawah itu dari kecil ditukar menjadi besar. Dengan tenaga dalamnya yang tinggi dan bakat yang bagus, Tiong Giyok dapat mempelajari ilmu itu dengan mudah. Tutan melempar batu dari bawah ke atas, begitu lama, tak heran lengannya menjadi pegal dan tak kuat lagi melemparkan batu yang seberatnya 100 kati. Kongcu Engka sendiri saja turun dulu dan mengangkat ke atas, aku sudah letih sekali, dengan berapi Tiong Giyok menarik nafas ke pusar dan melompat turun, ia bisa tiba di tanah dengan ringannya. Lalu diambilnya batu 100 kati itu dan di bawahnya melompat ke atas. Lebih kurang ia mengapung dua depa tingginya, batu dan dirinya jatuh lagi ke bumi. Tutan menjadi kaget tak alang kepalang ia cepat-cepat menghampiri. Waduh bagaimana apamu yang sakit in Tiong Giyok tiba-tiba saja membalikan badan dan tertawa tergelap-gelap. Ah Kongcu gila kau! Aku ketakutan setengah mati, kiranya engkau bermain dan berpura-pura jatuh. Tiong Giyok tidak menjawab, sekali ini benar-benar ia melompat. Batu seberat 100 kati itu kena di bawahnya ke atas. Aku berhasil serunya girang. Ah benar kata Tutan. Coba sekali lagi Tiong Giyok turun ke bawah dan mencelat lagi ke atas terlebih tinggi dari tempat tadi. Atas hasil itu membuat Tutan kaget bercampur girang. Ya Kongcu telah berhasil, dengan care apa engkau mengaturkan terima kasih kepada ku. Kini aku mengaturkan kepadamu, setelah kembali ke rumah akan ku haturkan lagi terima kasih di depan liap lociam Pue Tutan menggoyangkan tangan. Tidak. Sekali-kali tak boleh diberitahu pada Siocia, sebab bisa mencelakakan diriku. Memang kenapa? Bukankah jika Siociamu tahu akan turut bergirang? Tidak. Tidak. Siocia memang bisa bergirang hati, tapi, tapi semua ini adalah bakat Kongcu yang luar biasa dan ilmu dalam yang tinggi. Aku hanya berkata main-main saja dan ingat, jangan diberitahu pada Siocia biar ia tahu pun tak mengapa. Bukan Tiong Giyok sengaja menggoda dan ingin tahu apa sebabnya Tutan ketakutan sekali diketahui Siocianya. Kongcu kasihanilah aku, kata Tutan hampir menangis. Sebab ilmu itu adalah kepandaian Siocia yang dirahasiakan dan tak boleh diajarkan pada orang luar. Sedangkan aku memberi pelajaran ini tanpa disadari, jika sampai diketahuinya, akan dihajarnya, aku tak percaya aku memberikan pelajaran yang dirahasiakan ini kepada Kongcu, apakah dengan begitu caranya mengaturkan terima kasih kepada ku Hektometer? Seorang pandai seperti liat lociam poe tak mungkin merahasiakan ilmu kepandainya kepada orang lain, kata Intiong Giyok. Di sini tentu terselip sesuatu yang engkau rahasiakan bukan? Biar bagaimana harus kau terangkan padaku, dengan begini kebaikanku hanya mendatangkan bencana, di mana letak keadilan? Terima kasih telah menonton!